Salah satu pekerja seks komersial, PSK, yang berada dalam jaringan pelacuran remaja yang dibongkar oleh Polsek Metro Taman Sari, ternyata termasuk siswa berprestasi di sekolahnya. Sebelumnya polisi membongkar sindikat pelacuran remaja pada Kamis 27 Januari 2017. Kasus ini terbongkar usai polisi mengerebek sebuah kamar di Hotel L di Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang muncikari berinisial WP dan pelanggan berinisial AD diringkus dan dijadikan tersangka oleh polisi. Sedangkan dua PSK remaja, yakni IDA, 16 pelajar kelas 10 SMA dan Y, 15 pelajar kelas 8 SMP. Kapolsek Metro Taman Sari, Ajun Komisaris Besar Nasriadi, mengatakan, pelajar yang berprestasi di sekolahnya adalah AD. Dia itu rangking satu di sekolahnya. Makanya sayang juga, kata Nasriadi ketika dihubungi Warta Kota Live. Kom, Tribun News, Kom Network, Jumat, 27 Januari 2017, malam. Sementara itu, Kanetres Krimpolsek Metro Taman Sari, Komisaris Bintoro, memilih menyembunyikan sekolah kedua pelajar yang terlibat sindikat pelacuran remaja tersebut. Kalau ketahuan sama sekolahnya kasihan, nanti dikeluarkan lagi. Anaknya berprestasi kok, kata Bintoro ketika dihubungi Warta Kota Live. Kom, Jumat, 27 Januari 2016, malam. Saat ini, kata Bintoro, pihaknya fokus membongkar keseluruhan jaringan tersebut. Pihaknya tengah mengorek keterangam dari tersangka Munci Kari berinisial WP. Polisi sedang mencari daftar pelacur remaja yang pernah dijual oleh WP. Jadi bagaimana menurut Anda?